Intro Siapa yang keluar Bitalabil ilmi Untuk menuntut ilmu Untuk mencari ilmu Bahwa bisa bililai hatta yarji Maka Sesungguhnya dia telah Ada di jalan Allah Di dalam bisa bililah Sampai dia kembali Dia berangkat Sampai dia pulang Jadi orang-orang yang menuntut ilmu Ada di jalan Allah Kalaupun dia nanti terbunuh Dia mati Maka dia matinya dalam keadaan Usul khatima Bisa bila jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya ini penting Bagi kita Kenapa Diperintahkan kita terus oleh Allah dan Rasulnya Dianjurkan juga oleh para alim Ulama salabunan sulihun Untuk terus mencari 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 Menggali Menggali ilmu Seberalam Dalamnya Karena Kita sudah paham Lautan kau jadikan tinta Semua Pohon-pohon Hutan kau jadikan pena Untuk menulis ilmunya Allah Kita tidak akan sanggup Sangat besarnya Dekarunia Allah Berikan kepada kita Ya Wa kala Sallallahu alaihi wa sallam Dan dikatakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Mangoda ila masjidi Siapa orang yang menuju ke masjid Kita ini ke masjid Kemusolah Kemajistah alim La yuridu ila an yata'alama Tidaklah dia Punya keinginan Kecuali untuk mencari ilmu Khairan Yang baik Au yu'illima Kana lahu ka'ajrin Hajjun tamati hajatuhu Maka saksikanlah oleh kalian Bahwa dia Yang berangkat ke masjid Untuk mencari ilmu yang baik Maka pahalanya Seperti pahala haji Yang sempurna Bayangin pahala haji kita Pahalanya pahala haji Kemukah belum Iya gak Kemudinah Belum Tapi kita sudah mendapatkan ini Luar biasa Ya Pahalanya kepahala haji Yang amah Ya Yang benar-benar sempurna Tawabnya sempurna Sainya sempurna Wukupnya Melempar jumrohnya Sempurna Padahal kita gak melakukan Cuman apa? Nuntutil Itu luar biasa Ya Allah Ya Makanya apa? Memang Allah Perintahkan Untuk apa? Untuk memakmurkan Masjid Memakmurkan Musola Memakmurkan Majlis-majista Taklim Inna Allah Ya Bukan di pasar induk Bukan Tapi kita ada di masjid Ada kita di musola Ada kita di Majlis Taklim Saksikan mereka orang Beriman kepada Allah Karena gak Gampang Mendapatkan Kedukan iman Karena apa? Kita kadang-kadang Pagi Kita kafir Sore kita beriman Kadang sore kita beriman Pagi kita kafir Kenapa bisa begitu? Ya kadang-kadang Kita jauh dari Allah Kita tidur malam Besok paginya Kita apa? Kebablasan gak Ke sholat? Hah? Sembunya kesiangan Iya Hah? Bolong Tuh Baru ntar siang kita sholat Sore kita sholat Beriman sorenya Paginya kah? Hafir Nah Ini Bukit apa kakak nih? Ya Ngerasa apa gak? Ya Asya Allah Rubah Ya kita udah ngaji nih Ya makanya Biar sempurna haji Pahala haji kita ini Untuk ilmu Iya Keajrin Hajah Amah Masya Allah Makanya Balasannya seperti Balasan pahala orang yang Berangkat haji Sempurna Sempurna Ya Berartikan hajinya Haji mabrur Ya Makbul Ya di Semuanya Diterima oleh Allah Subhanahu Matala Wa'anibni Abbas Yang radiyallahu anhumakal Dan dari Ibnu Abbas Radiyallahu anhumakal Dia berkata Kuala Nabi S.A.W Gudu Wa rawahu Fi ta'allu middin Khairun inda Allahi ta'ala Min jihadi Bisabili Siapa orang yang hadir Ya Di majlis ilmu Allajina khairun inda Allah Tuh dia ini termasuk Orang yang baik Di sisi Allah Subhanahu Subhanahu Wa ta'ala Min jihadi Bisabillah Daripada dia jihad Di jalan Allah Dia berperang Ya Dia berperang nih Membunuh Orang kafir Membunuh orang Yahudi Lebih baik Dia hadir di majlis Majlis ilmu Begitu Kenapa Hadir di majlis ilmu Penting Biar mantap dulu Imannya Ya Bukan hanya sekedar Perang-perang-perang-perang Perang-perang Doang Oh jihad Allah wakbar Kita gak tahu strateginya Mati sia-sia kita Ya gak Oh Kepanah Mending kepanah Ketembak Ya gak Sia-sia Artinya apa Belajar dulu Bagaimana caranya Ya Biar imannya mantap Biar nanti pahalanya besar Dia perjuangannya Enggak sia-sia Belajar 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 Menggali Ya Syariatnya benar Ya gak Udah syariat nanti Selesai syariat Tau rekodnya Benar Jalan Mencari Kediruan Allahnya Benar Ya Nanti secara Ma'ribat Dia sudah dekat Kepada Allah Maka perjuangannya Tidak ada yang sia-sia Begitu Ya Maka kan pernah Saya ceritain Ada pemuda Ya Dia berjualan Ke pasar Ketika ada panggilan jihad Dia pengen jihad Kata Rasulullah Padahal badannya keker Apa kamu punya ibu Ada ibu tinggal satu-satunya Kamu gak usah jihad Kamu jagain ibu kamu Begitu Itu aja orang tua mulia Apalagi juga kita nih Udah lah Ya Kamu nuntut ilmu aja dulu Belajar dulu Nanti kita baru berjihad Biar paham dulu nih Ilmu agama Apa itu Islam Apa itu iman Apa itu ehsan Kan kita belajar dulu tuh Iya gak Kalau itu kita udah pahami Baru silahkan kalian berjuang Begitu Karena apa Ini juga berjuang di jalan Allah Nanti ketika ditimbang Antara orang-orang yang jihad Bisa bililah Dengan orang-orang yang menuntut ilmu Beratan mana itu Beratan orang-orang yang menuntut ilmu Karena dia sudah ada pahala jihad Dia ada pahala menuntut ilmu Kira-kira paham gak Jelas gak Itulah makanya Makanya kita jangan sampai bosan-bosan Ya Biar kita nih Di majelis ini Kita sudah memahami ilmu Kita cerdas Ya Kalau orang pinter banyak Ya Tapi orang cerdas Ya jarang Orang pinter orang ngeminterin lagi Iya gak Iya Makanya Kita jangan jadi orang pinter Jangan Jadi orang cerdas Ya Sidik Amanah Patona Ya kan patona Rasulullah sifatnya Patona Cerdik Pandai Bukannya pinter Bukan Ya pinter kebelinger Ntar Iya gak Makanya gitu Makanya kita biar Biar semakin dewasa kita Semakin apa Tumbuh berkembang Pemahamannya berkembang Ilmunya berkembang Hatinya berkembang Ya Jangan kita mandek disini aja Tambah ilmu terus Belajar terus Waqala alaih salatu wassalam Mantafaqqaha fiddin Nillahi aja wa jala Kafahullahu ma'amahu Wa rojaku min hayi Sula ya tasim Berkata Atau bersabda Nabi Muhammad s.a.w Mantafaqqaha fiddin Siapa orang Yang diberikan Pemahaman agama Oleh Allah s.w.t Maka dia akan Diberikan Pemahaman Ya Dia diberikan Pemahaman Segala Sesuatu Keperluannya Dicukupkan Oleh Allah s.w.t Ya Jadi kalau dia punya Punya ilmu Yang manfaat Punya ilmu Yang berkah Dia amalkan Daripada ilmunya Maka dia Akan diberikan Oleh Allah s.w.t Segala Sesuatu Apa yang Dibutuhkan Apa yang Diinginkan Apa yang Diharapkan Sampai dikatakan Wa yirzuku Min hayi Bahkan Bahkan Rezekinya Akan datang Secara tidak Diduga Duga Itu Subhanallah Luar biasa Rasulullah Sudah mengisaratkan Seperti ini Masa kita Selaku Umatnya Jauh Untuk Daripada Tempat-tempat Ilmu Tempat-tempat Kebaikan Cari Bagaimana Pemahaman Agama Yufakih Hufiddin Kalau kalian Sudah Paham Tentang Agama Kalian Amalkan Kalian Kerjakan Nanti Allah s.w.t Akan Berikan Pundi-pundi Kebahagiaan Dunia Terima kasih